Nah hari ini Mbak Siti mau masak orak-arepung ya besok buat simpenan di rumahnya emak Yuk ikutin Mbak Siti apa saja bahan-bahannya Halo semuanya gimana nih kabar eh sehat-sehat kan amin Alhamdulillah ya semoga semua sehat semuanya ya lancar rezekinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mbak Siti mau masak orak-arepung ya besok kan sincenan ya jadi Mbak Siti hari ini masak orak-arepung biasanya ini orak-arepung ini buat isi lumbia ya ini nanti buat sincenan ya tapi ini ala-ala Mbak Siti ya biasanya kan kalau orang Aribung kalau orang Cina kan pakainya babi ya tapi Mbak Siti nggak pakai babi tapi Mbak Siti pakai udang sama ayam ikuti Mbak Siti yuk bumbunya apa saja nah ini ya ini bungnya udah beli yang apa rajangan tadi Mbak Siti udah rebus tiga kali ya yang terakhir Mbak Siti kasih rebusnya terkasih gula pasir satu sendok ya terus ini bawang putih Mbak Siti pakai delapan ya ini ada keken ya sedikit ya Mbak Ting ngambil sedikit-sedikit ya soalnya besok kan mau buat bikin mie buat nasi goreng ya jadi Mbak Siti tak bagi-bagi ya lah ini apa udang juga ya sama ayam ya sedikit-sedikit aja ya ini ada telur dua biji dan ini ada daun bawang yuk ikutin Mbak Siti masak minyaknya sudah panas ya bun Bismillahirrohmanirrohim masukin semoga udangnya ya Bismillahirrohmanirrohim masukin udang ya Bismillahirrohmanirrohim masukin udangnya ya Bismillahirrohim abu masukin ayamnya abu masukin telur ya bun disini lewak-lewaknya ini dua telur selamat menikmati- Second kanan yang bebas Masukin bunga ya berarti mau ngasih bumbu ya Bu ini gula pasir kaldu jamur garam kasih lada Bu kecap ya Bu secukupnya sesukaan kadang ada yang suka manis pada yang enggak lagi cukupnya ya paling tidak sendoklah ya kecap ikan ya Bu sedikit kecap asin sedikit kasih saus tiran sedikit Oh ini enak banget disukup sama lo berarti kekiannya masukin nih kekian ayam ya Bun kalau babi ya keknya babi ini ayam berarti keknya ayam sama ini daun bawang nanti biar mbak-mbaknya bisa makan ya jadi enggak usah pakai tapi kata-kata Hai hanya kurang kecap ya pun kasih sedikit lagi bun 2 sendoklah nambah Siti ya pun pakai kecapnya THT agenya ini kecap enak ya THG ini enak banget pun enggak manis enggak asin cukup enak banget nah ini ya pun ini sudah matang ya pun tadi mbak situ dapat cicip ya enggak kurang asin pas ini enak banget nih ya punya Masya Allah nih enak banget tuh ya udah ya pun ini sudah matang Mbak Siti mau angkat lihat ya nanti lihat apakah cantik apa tidak ini rasanya nanti enggak tahu nih majikan aku tapi biasanya enak biar nanti majikan goyangnya mbak Alhamdulillahirrobin ngalamin ya Bun sudah selesai nah ini ya pun hasilnya cantik ya bun semoga ini bermanfaat buat bunda-bunda aku tersayang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye